Seorang pedagang di pasar atas curup berinisial MA diduga melakukan persetubuhan terhadap anak bawah umur dan masih berstatus pelajar dan berusia 15 tahun. Modusnya menjanjikan kepada korban akan dinikahi. Wakapores Rijang Lebong, Kompol, Tekad, Parmo mengatakan kejadian itu dilaporkan 24 Februari lalu. Dan dari keterangan yang didapatkan penyidik, terduka pelaku ini sudah menyetubui korban sebanyak 3 kali di kosan yang beralamat di Keluran Sukaraja, Kecamatan Curup Timur. 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.00 di sebuah kosan yang berlamatkan di Keluran Sukaraja. Kasatreskrim Pores Rijang Lebong, Ibtu Deni Vita Muhtar mengatakan korban dan terduga pelaku diketahui bertetangga kosan. Kejadian tersebut dilaporkan keluarga korban karena sebelumnya telah meminta pertanggung jawaban kepada terduga pelaku namun tidak digubris. Mereka itu bersebelahan. Mereka pun kemudian berkenalan, sudah saling kenal, akhirnya menjalinlah hubungan pacaran. Setelah berpacaran beberapa lama akhirnya tersangkapun membuju korban. Terduga pelaku yang diketahui pernah menikah ini dijerat Pasal 76D Junto Pasar 81 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.